Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini saya mau mereview unit airsoft spring lagi tapi mungkin ini adalah yang pertama kalinya saya mereview tipe yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan jadi gimana ya biar teman-teman langsung paham ya langsung connect langsung aja saya tunjukin unitnya nah seperti ini ini adalah replika dari tokyomaru ya tipenya usb tipe yang sama persis seperti yang saya review di video sebelumnya tapi ini replikanya ya jadi sebelumnya saya review unit ini nih mungkin teman-teman ada yang belum nonton nanti saya kasih linknya di deskripsi atau nanti saya kasih linknya di atas juga di atas videonya nah ini unit aslinya originalnya dan ini adalah unit replikanya tanpa banyak panjang lebar langsung aja kita review dari jarak dekat ya supaya terlihat lebih jelas oke sebelum kita mulai unboxing ada baiknya kita bahas dulu boxnya ya nah disini ada yang cukup unik ya jadi karena memang ini berhubung adalah replika daripada tokyomaru jadi warnanya pun disamakan seperti ini mungkin teman-teman udah pada tau ya apalagi penggemar tokyomaru ini adalah ciri khas desain daripada box tokyomaru ya nah seperti ini warnanya kemudian disini biasanya logo marui tapi ini diganti tulisannya gak tau lah apa saya gak ngerti kemudian disini tulisan ininya pun diplesetkan ya biasanya HK USP ini HK1 USP 9 kemudian ternyata mereka pun mengeluarkan banyak model seperti ini nih misalkan Sig Sauer disini jadi Sig Sager kemudian cm master menjadi cantime per master apalah ini kemudian 92F berata ini harusnya berata dan banyak lagi lah disini ini ternyata banyak seri-serinya contohnya seperti ini nih automage ini aslinya automage ya seperti ini oke kemudian kita lihat samping sebelah sini nih ini pun ciri khas tokyomaru ya seperti ini biasanya ada tulisannya seperti ini cuman ya tulisan ini mengacu pada tulisan yang di depan seperti ini HK1 USP 9 oke langsung aja kita buka seperti apa sih di dalam boxnya nah langsung kita buka nah boxnya seperti ini di dalamnya ada semacam kertas panduan kayak gini ya oke ini mungkin tidak usah kita bahas kemudian ada BB bullet bawaan kayak gini oke ini pun tidak usah kita bahas langsung aja kita fokus ke unitnya ya Nah unitnya seperti ini ini apa ya ini ada semacam motif kayu kayak gini cuman ini stiker ya kalau saya lihat sih ini memang bertolak belakang dengan USB ya biasanya kalau USB nggak ada kayu-kayu begini ini bukan ciri khas USB ya seperti ini kemudian disini pun ada logo yang saya pun kurang tahu ini logo apa untuk teman-teman yang yang tahu silahkan komen kemudian jika kita lihat dari bentuk sekilas ya dan ukuran ini hampir sama persis tapi kalau misalkan kita sandingkan dengan Tokyo Marui yang aslinya yang ini ini sedikit lebih tebal ya sedikit lebih tebal nah seperti ini 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 sedikit lebih tebal yang Tokyo Marui ini sedikit lebih tipis ya kemudian kita bandingkan detail detailnya nah jika Tokyo Marui bagian hammernya ini aktif bisa ditarik seperti ini ini mati ya seperti layaknya handgun spring pada umumnya ya kemudian disini pun bagian safety nya ini tidak aktif ya karena ini memang replika cuman bentuknya sama persis tuh kayak gini persis banget kayak gini kemudian di bagian pinnya pun sama persis bagian sini nih ini sama persis cuman berbeda ada fungsi ya kalau misalkan di Tokyo Marui ini ini bisa dicabut kalau ini enggak bisa enggak bisa dicabut kemudian kalau yang Tokyo Marui ini safety nya dari bagian sini kalau ini safety nya unik nih safety nya dari bagian sini nih ini ditekan di bagian pinnya ini sebelah sini sebelah kanan ditekan seperti ini ini save ya seperti ini triggernya tidak bisa ditekan kalau misalkan kita tekan dari bagian kiri seperti ini ini fire ya seperti ini oke lanjut ke bagian slide dia nah bagian slide nya ini jika Tokyo Marui yang asli ini ketika di kokang nah ini terbuka kayak gini kalau ini di kokang ya biasa aja ini nutup seperti layaknya handgun spring pada umumnya cuman disini ada sedikit perbedaan di bagian atas ini mungkin sedikit variasi ya seperti ini supaya terlihat lebih keren untuk Tokyo Marui yang asli ini tidak terbuka kayak gini ya ini nutup kayak gini kalau yang ini ada coakannya kayak gini ini terlihat lebih keren sih menurut saya cuman tidak sama persis seperti aslinya jadi endingnya itu bentuknya bertolak belakang dengan Tokyo Marui yang aslinya ya Oke kita ke pinggirin dulu Tokyo Marui yang asli Nah kita fokus lagi ke replika ya Nah disini pun sama seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang Tokyo Marui yang asli ada realnya di bagian sini ini cuman yang ini enggak ada bolong-bolongnya ya kalau yang ini ada bolongnya enggak tahu ini fungsinya buat apa ya tapi kalau saya lihat sekilas ini mungkin beberapa orang mendefinisikan ini lebih keren tapi kalau menurut saya sih eh apa ya bisa dibilang desain yang cukup dibuat-buat ya tapi buat orang yang suka mungkin ini no problem bisa dibilang ini keren ya Oke selanjutnya kita bahas dari eh apa pin pembuka magasinnya atau maketnya seperti ini Nah untuk kebanyakan unit-unit airsoft spring kan biasanya ditekan sebelah sini ya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya tapi yang ini meniru daripada USP Tokyo Marui yang aslinya ditekannya seperti ini digeser ke bawah baru kita buka magasin kayak gini ya Oke selanjutnya apalagi ya dari bobotnya Oh ya saya lupa belum timbang bobotnya langsung aja dadakanlah kita timbang ya kalau Tokyo Marui yang asli yang ini bobotnya 378 gram kemudian yang ini berapa ya langsung aja kita cari tahu sekarang Hai ternyata ini beratnya adalah 272 gram ya jadi ini lebih ringan daripada Tokyo Marui yang asli ya kemudian dari panjangnya tidak usah kita pakai meteran ya kita sandingkan saja di bagian slide-nya seperti ini nah ini di bagian sini saya sejajarkan nah ternyata yang Tokyo Marui yang replika ini ini lebih panjang daripada Tokyo Marui yang aslinya ya jadi bisa dibilang ukurannya ini lebih besar ini lebih tebal kemudian lebih panjang cuman tidak lebih berat ya ini lebih ringan ya selanjutnya kemudian kita bahas eh materialnya ya Nah untuk material itu itu sendiri ini sebetulnya apa yang bisa dibilang ini lebih bagus daripada handgun spring pada umumnya tapi tidak sama dengan Tokyo Marui jadi bisa dibilang ini dibawah Tokyo Marui tapi di atas handgun spring pada umumnya bisa dibilang ini materialnya cukup bagus ya tapi kalau pembandingnya itu handgun spring pada umumnya bukan dibandingkan dengan Tokyo Marui ya kemudian kita buka magasennya Nah meskipun di fitur-fiturnya ini banyak kekurangan banyak yang tidak aktif seperti misalkan di safety kemudian di pin dan di hammer tapi di sini ada satu kelebihan ya di magasennya jika untuk yang Tokyo Marui magasennya itu kita harus isi satu persatu dari atas dari sini ini pun sama sebetulnya bisa diisi dari atas satu persatu dari sini cuman kelebihannya di sini ada ruang cadangannya seperti ini jadi teman-teman bisa masukin BB lebih banyak daripada Tokyo Marui yang aslinya ya dan misalkan jika BBnya habis tinggal kita tarik kemudian kita kocok seperti ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu seperti apa ini sistemnya magasen kocok ya Oke selanjutnya kita bahas apalagi ya kita bahas nah ini satu ini yang paling bagian depan ini jika di Tokyo Marui ini kan kalau misalkan ditarik seperti ini bagian spring pembalik kokangannya itu ada di bawah ini pun sama ya seperti ini ternyata jadi ini springnya itu di bagian bawah sini terpisah seperti ini nah kayak gini ini spring pembalik kokangannya ada di sini atau spring rock recoilnya tidak sama dengan unit-unit handgun spring pada umumnya jadi ini sama persis seperti Tokyo Marui spring recoilnya terpisah ya kemudian jika yang di video sebelumnya saya bongkar ya ini saya rasa enggak perlu dibongkar lah ya karena kalau misalkan dibongkar saya cukup yakin sih ini sebetulnya mekanismenya sama persis seperti handgun handgun spring pada umumnya cuman bagian dan spring recoilnya terpisah dan ini ada safety-nya di bagian sininya Oke tidak lengkap rasanya jika review unit airsoft tanpa kita cek krono ya seperti teman-teman tahu mungkin yang udah pernah nonton yang originalnya yang ini fpsnya 200 ya 200 fps dan yang replikanya berapa kita cari tahu langsung ya langsung aja kita isi magasinnya ini dengan BB bullet 0,20 gram ya oke cukup langsung kita masukkan magasinnya ke unit kemudian pakai dulu safety glass kemudian kita siapkan krononya dan box keadilannya sebelah sini langsung aja kita Nyalakan krononya dan disini ini sudah saya setting 6 mm 0,20 gram kemudian kita simpen di dekat box keadilan kita ambil handgunnya kemudian kita kokang dan kita wish kok loncat otter barengnya saudara-saudara longgar dan harus sedikit kita lem ya Oke kita tembakin aja no problem ya tembakan pertama 96 fps kemudian tembakan kedua 94 tembakan ketiga 94 lagi keempat 94 lagi kelima 94 ke enam 94 ini 94 terus ya cuman beda komanya ke 7 93 Oke kita cek memori krononya ya Nah ini tembakan pertama 96,5,7,1 kemudian koma 9,4 93,3 ya Oke teman-teman seperti itulah hasil cek krononya ya ini pakai lepas segala lagi harus dilem kayaknya tapi enggak masalah ya jadi kesimpulannya handgun usb replika dari pada Tokyo Maru ini kalau misalkan kita bandingkan dengan handgun handgun spring pada umumnya ini jauh lebih bagus ya materialnya lebih solid kemudian lebih kokoh dan ini lebih berat ya tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Tokyo Maru yang asli ya jelas namanya juga replika ya ini tidak lebih bagus daripada yang aslinya bahkan bisa dibilang tidak sebanding pula ya banyak fitur-fitur yang tidak aktif kemudian banyak desain-desain yang rada-rada melenceng ya daripada aslinya ya kemudian banyak model yang dibuat-buat seperti ini contohnya lubang-lubang kayak gini kemudian coakan di sebelah sini tapi secara keseluruhan menurut saya ini keren sih bentuknya dan masih bisa dibilang bagus jika kita bandingkan dengan handgun spring pada umumnya kemudian disini pun di bagian magasinnya ini kapasitasnya pun banyak cuman sayangnya kalau misalkan kita bandingkan dengan handgun Tokyo Maru yang setengah aslinya ini fpsnya jauh di bawah ya bisa dibilang setengahnya pun enggak ini cuman 94 fps enggak nyampe 100 fps ya tapi jika untuk sekedar dimainkan dan untuk sekedar di koleksi atau untuk sekedar kebutuhan videografi saya rasa ini cukup sih cukup bisa diandalkan untuk situasi-situasi yang membutuhkan bentuk ya bukan performa untuk performa sendiri saya lupa belum cek jarak tembaknya berapa karena di box ini tertulis ada tulisan hop up tapi saya belum buktikan ini ada hop upnya apa belum intinya ini secara keseluruhan menurut saya ini unit ini keren ya oke mungkin segitu aja dulu review dari saya mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman mudah-mudahan juga video ini dapat menjadi bahan referensi buat teman-teman semuanya yang ingin memiliki atau membeli handgun ini ya mungkin segitu aja dulu dari saya saya pamit mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh